Dari ajang bulu tankis pemirsa tim Thomas Indonesia melaju ke babak semifinal setelah menaklukkan Korea Selatan dengan skor 3-1. Kesuksesan Reguputra diikuti tim Uber Indonesia yang melaju ke semifinal usai mengalahkan Thailand dengan skor 3-0. Bermain di high tech zone sports center gymnasium di Chengdu, Tiongkok, Antoni Sinisuka Ginting membuka keunggulan tim Thomas Indonesia setelah mengalahkan Jeon Hyuk Jin 14-21, 21-16, dan 21-16. Sayang di pertanian kedua pasangan Bagas Moloana dan Muhammad Fikri. Takluk dari ganda putra Korea Selatan Kan Min Hyuk So Sung Jae 2 game langsung. Jonathan Christie yang turun di partai ketiga membawa Indonesia kembali unggul setelah mengalahkan Keogion Hyuk 17-21, 21-17, dan 21-10. Indonesia dipastikan melaju ke babak semifinal Thomas Cup 2024 setelah pasangan Fajar Alfian Daniel Martin menumbangkan Ki Dong Ju dan Ki Un Ho dua game langsung 21-12, 21-13. Kesuksesan regu putra melaju ke semifinal juga diikuti oleh tim Uber Indonesia. Tunggal putri nomor satu Indonesia Gregoria Mariska Tunjung membuka keunggulan skuad merah putih setelah menaklukkan Rancanok Intanon dua game langsung 22-20, 21-18. Di pertandingan kedua pasangan Apriyanirahayu Siti Fadia Silvia, sukses mengalahkan Jongkolpat Kitit Harakul Rawinda Parjongjai 21-17, 21-14. Tunggal putri Indonesia Esther Narumi Triwardoyo mengunci kemenangan 3-0 Indonesia atas Thailand setelah mengalahkan Sopanida KT Tong dengan skor 19-21, 21-19, dan 21-19. Pada babak semifinal hari ini tim Thomas Indonesia akan bertemu regu putra China Taipei. Sementara tim Uber Indonesia akan mendapat tantangan berat dari regu putri Korea Selatan.